Oke, ya selamat sore semuanya. Hari ini kita akan membahas, saya akan membahas yaitu tentang materi prosedur pembuatan. Sedikit di sini karena materi yang baru pertama kali, di akutansi keuangan yang pertama. Jadi, sedikit saya ulang singkat untuk materi-materi yang saya jelaskan di semester lalu. Oke, proses akutansi. Kegiatan akutansi sebelum masuk ke reporting, itu dimulai dari yang pertama, pastinya dalam sebuah transaksi itu ada kegiatan transaksi, ada transaction event, di mana kegiatan transaksi tersebut itu nantinya akan dicatat atau dimasukkan ke dalam sebuah dokumen. Dan nantinya dokumen tersebut itu akan dianalisis. Dan setelah dianalisis, lalu nanti akan direkod dan diposting biasanya ke dalam buku besar atau terasa saldo. Dan selanjutnya, itu dibuatkan trial balance, ini berarti terasa saldo, laporan keuangan terasa, dan dibukukan dalam bentuk laporan. Ini di semester 1 sudah pernah saya bahas. Sehingga berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut, menghasilkan sebuah siklus akutansi yang pertama, mulai dari adanya bukti transaksi, lalu masuk ke dalam jurnal, kemudian dibukaan dalam buku besar, selanjutnya dibuatkan laporan keuangan. Masih ingat ya semuanya ya? Ya semoga masih. Untuk siklus akutansi, kesemuanya itu meliputi dari dokumen dasar, lalu ada jurnal umum atau jurnal, lalu posting, kemudian masuk ke dalam buku besar, dan yang pertama semuanya itu ada dalam rekening atau perkiraan. Dokumen dasar itu sendiri merupakan bukti transaksi. Bukti transaksi antara lain ada faktur, bukti transaksi secara kredit, kwitansi, bukti transaksi secara tunai, lalu ada nota pendualan, kemudian invoice, invoice itu sebetulnya sama dengan faktur. Untuk jurnal, aktivitas meringkas dan mencatat transaksi perusahaan berdasarkan dokumen dasar. Kita sudah pernah mencatat, kita juga sudah pernah membuat bermacam-macam bentuk transaksi di dalam buku jurnal, baik jurnal perusahaan jasa ataupun dagang. Lalu posting, setelah masuk ke dalam buku jurnal, kemudian dikelompokkan kembali, menjadi lebih spesifik, yaitu di posting. Nah, posting itu memindahkan catatan dari buku jurnal, dalam buku besar sesuai dengan jenis transaksi dan nama perkiraan. Nah, namanya buku besar, kemulan dari setiap rekening-rekening. Ya, pasti sudah pahamlah. Jadi, saya tidak akan jelaskan rinci sekali. Selanjutnya, neraca saldo atau neraca pertubahan, yaitu suatu daftar yang berisi seluruh akun yang ada dalam buku besar beserta saldo akhirnya pada akhir suatu periode akutansi tahun lalu, akutansi tertentu. Di mana saldo-saldo tersebut itu hasil dari peringkasan atau pengelompokan dalam buku besar. kemudian yang selalu ada dalam sebuah siklus akutansi, yaitu rekening. Di mana rekening, suatu kelas informasi di dalam suatu sistem akutansi, suatu media yang digunakan untuk mencatat informasi seberdaya perusahaan dan informasi lainnya berdasarkan jenisnya. Nah, rekening atau perkiraan, lebih detailnya lagi, jadi rekening itu merupakan alat untuk meringkas data transaksi yang ada dalam jurnal. Di mana ada alat untuk meringkas data di sini, secara detail lagi yang sering kita pahami, yang sering kita pelajari, yaitu contoh rekening yang berkaitan dengan aktifah, kewajiban, atau model pemilik. Kemudian, lebih lengkapnya lagi, ada penghasilan dan debat. Untuk kelompok rekening sendiri, itu dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, ada rekening teracang, atau yang disuruh dengan rekening real, yaitu semua akun yang terdapat dalam teracang, seperti akun aktifah, akun hutang, dan akun modal. Gambarannya adalah ketika kita membuat laporan keuangan teracang, nah, yang muncul di sana, itu, yaitu akun-akun seperti ini. Kemudian, untuk rekening laba rugi, semua akun yang terdapat di dalam laporan rugi laba yang mencakup akun pendapatan dan akun beban. Dan setiap akhir-akhir dilaporkan di dalam laporan laba rugi. Kalau untuk rekening teracang, ini dilaporkan di dalam laporan keuangan teracang. Ya, pastinya Anda sudah sangat familiar sekali dengan kelompok rekening-rekening ini. Ini gambarannya secara umum. Jadi, buku besar itu sumbernya dari rekening naraca dan laba rugi, di mana naraca itu rekeningnya ada aktifah, hutang, dan modal. Untuk laba rugi itu rekeningnya pendapatan dan beban. Lebih detail kembali untuk rekening teracang. Isinya ada aktifah. Aktifah antara lain, semua hal yang berkaitan dengan harta perusahaan, itu semuanya masuk ke dalam rekening aktifah. Ada kas, biotang usaha, biotang wesel, perskot biaya, tanah, peralatan, komunitas. Kemudian untuk hutang sendiri, ada hutang dagang dan hutang wesel. Kalau hutang dagang, itu kaitannya dengan transaksi cara kredit di perusahaan dagang, kalau hutang wesel, itu lebih berkaitan dengan syaratan hutang yang menggunakan yang namanya surat perjanjian. dan yang terakhir adalah modal. Kalau modal ya modal dari pemilik itu sendiri. Kas dijelaskan secara lebih detail, yaitu ada uang tunai, cek, wesel cek, simpanan di, ini bukan diban ya, wah ini salah ketik, harusnya diban. Diban itu isinya angin. Itu ya. Yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk alat pembayaran. Kemudian piutang usaha, semua tuntutan kepada biaya ketiga yang umumnya akan berakibat adanya penerimaan kas di masa yang akan datang. transaksi penjualan atau penyiraan jasa secara kredit itu piutang. Munculnya piutang itu akibat adanya penjualan atau penyiraan jasa. Kemudian yang kedua adalah pemberian pinjaman. Yang ketiga klaim atas dan terugi dari BIA ketiga dan yang keempat barang-barang yang disewakan kepada pihak lain. Itu kaitannya dengan aktifal. Kemudian piutang weasel, piutang yang didukung dengan janji tertulis. Semua yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya perjanjian secara tertulis itu masuk dalam piutang weasel. berarti ada ya Pak piutang yang tidak tertulis. Ada. Piutang yang tidak tertulis itu ya berarti piutang yang memang hanya sekedar mes aku pinjam uangmu. Sudah itu. Enggak ada yang namanya perjanjian-perjanjian. Pak 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 Rekjelali. Eh? Ada Pak Dinar? Utangi konsoni. Ya, kenapa kalau terlupa seperti itu? Biasanya karena enggak ada melali. Melali malah. Karena enggak ada kita diperjanjian. Jadi, supaya tidak lupa alias tidak mali ya dikasih surat janji. Tertulis. Sudah tertulis. Kemudian untuk kelebihan piutang weasel dibandingkan piutang usaha. Kalau piutang weasel piutang weasel itu karena ada sebuah perjanjian, maka ketika kita menageh itu akan lebih kuat. Oke, utangmu. janjimu. Tak tuntut janjimu. Orang ngomong wajian gitu kan. Ya, seperti itu. Jadinya akan lebih kuat daripada piutang secara umum. Dan juga kelebihan piutang weasel itu mengurangi resiko adanya piutang yang tak tertagi. Karena ada surat perjanjian tersebut. Tidak, Pak. Maklum ya. Karena satu rumah berdua jadinya bisa online bareng. Cici kuotan itu bareng wera. Persensinya tak hitung dua. Lalu untuk persekat biaya pembayaran di muka. Biaya yang dibayar di muka masuk dalam kelompok aktifah karena transaksi tersebut memberikan manfaat di masa yang datang. semua yang berkaitan dengan pembayaran di muka. Seperti persekot atau DP dan lain sebagainya. Contoh hal yang berkaitan dengan itu bukan biaya sewa tapi biaya sewa dibayar di muka lebih tepatnya itu ya. Lalu ada persekot asuransi, ada office supplies atau pembelian bahan kantor habis masuk ke dalam persekot biaya. Kemudian untuk aktifah tetap ada tanah, ada peralatan, kemudian ada furniture. Untuk tanah jelas aktifah tetap peralatan jelas furniture. Ini contohnya seperti meja, pursi atau almari masuk ke dalam golongannya furniture. untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Belum saya lanjutkan kembali? Belum pak. Belum? Belum. Oke. Sepertinya Ana belum atau ya Ana ya? Ana-Ana. Nganu katanya apa itu HP-nya gak bisa buat nginstall aplikasinya. Oh, udah penuh mungkin. Kemungkinan ya? Nganu katanya kan tak suruh pakai laptop, laptopnya juga berusaha. Wah, aman. Berarti dari minggu kemarin juga belum sempat online. Dunia gitu. Mungkin minggu kemarin ada, Pak Pak. Minggu kemarin Ana ada. Oh, ada. Ada tetap maka atau kemarin? Oh, yaudah. Belum. Kayaknya juga. Iya, Pak. Ini Pak Yudi juga belum masuk. Tapi sudah saya suruh masuk. Belum. Belum. Oke, yang berikutnya. ini sambil rebahan. Oh, iya. Kan emang enak sambil rebahan, sambil naik ngantok ya, nge-naik dulu. Enak ya, Pak ini kayak didomengi ya, Pak. Pak. Eh? Iya, Pak. Iya. Terlalu santui ya. Maklum, Pak. Maklum. Ini kita gue pahami langsung enak gitu. Macet. Lanjut, Pak. Oh, ya. Oke. Mau sambil rebahan boleh, mau sambil makan minum juga boleh. Oke, Pak. Siap. Tapi enggak boleh sambil nyanyi-nyanyi ya. Nanti ada waktunya. Saya lanjutkan kembali. Untuk hutang, untuk hutang. Kalau tadi saya bahas mengenai aktifah, selanjutnya saya bahas mengenai hutang. Hutang dagang. Transaksi pembelian barang dagang secara kredit. semua kegiatan yang berkaitan dengan kreatasi pembelian secara kredit pastinya masuk ke dalam hutang. Ada hutang pajak atau hutang gaji, kemudian ada hutang-hutang lain. Lalu hutang wesel, persamaan hutang wesel, hutang wesel itu sama dengan hutang wesel. dari segi caranya. Kalau tadi hutang wesel kan surat hutang tertulis, hutang pun juga sama. Yang ditandatangani oleh debitur. Ada perjanjiannya. Lalu yang ketiga modal, ya semua yang berkaitan dengan modal itu klaim dari pemilik atas aktifah perusahaan. Pemodal. Bisa dari modal pemilik. Ini seharusnya prive enggak masuk sini. Ada perusahaan perseruan. Kalau yang pertama modal pemilik itu ya dari pemilik sendiri. Kemudian modal dari orang lain, jadi modal saham. Kemudian prive atau withdraw yaitu penarikan kembali kas atau aktifah lain dari perusahaan itu kepentingan pribadi. Pribadinya pribadi pemilik yang berakibat pada berkurangnya aktifah dan modal perusahaan. untuk prive. Kemudian untuk rekening laba rugi. Untuk rekening laba rugi di sini isinya pertama ada pendapatan. Di mana pendapatan itu diperoleh dari bisa dari tanah adanya penjualan atau penyeraan jasa kepada pelanggan. Kemudian pendapatan di luar usaha itu ada yang disebut pendapatan jumlah dan juga pendapatan sewa. Pendapatan bunga diperoleh dari bank biasanya. Kalau pendapatan sewa ya karena ada tambahan kegiatan usaha yaitu menyewakan sesuatu. Lalu untuk biaya biaya itu pernah saya mengutarakan jadi biaya itu bentuk dari sebuah pengorbanan. bila sebuah perusahaan ingin memperoleh sesuatu atau ketika kita ingin memperoleh sesuatu kita ingin mendapatkan sesuatu ya pasti supaya kita bisa peroleh hal itu kita perlu mengeluarkan yang namanya biaya. Contoh hal terkecil saja ketika Anda ingin belajar contohnya kayak sekarang ini juga ketika Anda mau untuk yuk kita belajar bareng-bareng apa yang biaya apa yang kita keluarkan contohnya kalau sekarang ini karena internet kuota pasti ada mengeluarkan biaya khusus untuk kuota ini wah ini kelihatan tidak running out of time tidak kelihatan ya jadi 10 menit lagi record saya itu atau meeting kita akan tertutup tapi nanti kalau misalkan ini tertutup akan saya buka lagi ya nanti akan saya koneksikan lagi ya semua biaya-biaya dan biaya itu dianggap biaya yang sudah terjadi bila mana memang biaya tersebut sudah dibayarkan contohnya ada biaya gaji biaya sewa biaya promosi biaya transportasi dalam kegiatan kegiatan akutanti itu didasarkan pada pembukaan bersama atau biasa disebut dengan double entry bookkeeping dimana setiap transaksi yang terjadi minimal akan mempengaruhi dua rekening terkadang lebih dari dua rekening contohnya seperti sisi penerimaan dan sisi pengeluaran itu pasti selalu muncul dalam sebuah transaksi yang yang detailnya lagi dari pencatatan yang berkaitan dengan dua hal yaitu kegiatan yang berkaitan dengan aktifa hutang dan modal dimana aktifa itu selalu dipengaruhi atau sama dengan hutang plus modal ini dalam rumus persamaan dasar akutansi dalam rumus persamaan dasar akutansi rumus ini sudah sangat familiar sekali ini ini gambarannya saya skip saja pernah dengar rekening T belum atau mungkin belum ya tapi dulu pernah saya sedikit ungkapkan dalam pencatatan besar jadi rekening T merupakan alat bantu untuk menganalisis dan menguji keseimbangan sebuah rekening yaitu antara sisi debit dan sisi kredit itu harus seimbang sama ketika kita memasukkan transaksi ke dalam jurnal umum ketika kita masukkan transaksi ke dalam jurnal umum itu ada sisi yang debit ada sisi yang kredit dan keduanya antara debit dan kredit itu harus seimbang harus sama untuk bagian ini berkaitan dengan setiap rekening itu pasti memiliki yang namanya kode rekening atau nomor rekening betul ya setiap rekening itu memiliki kode rekening atau nomor rekening kalau perusahaan kecil kabarnya perusahaan kecil yang memang dia benar-benar menjalankan percatatan keuangannya hanya dengan menggunakan tiga digit kode rekening saja itu sudah cukup tetapi untuk perusahaan besar ya misalkan di sini bisnis yang kompleks memerlukan ribuan kode rekening dengan jumlah digit yang banyak pula ya kenapa seperti itu karena dalam satu rekening saja itu memerlukan yang namanya bukan memerlukan dalam satu rekening misalkan rekening kas itu kas bisa bermacam-macam pembagiannya rekeningnya ini saja saya langsung ke contoh ini juga contoh pembagian dari rekeningnya kalau kalau misalkan lupa untuk pencatatan apa namanya nomor-nomor rekeningnya bisa dibuka di jurnal umum promo jurnal umum nah disana kan sudah saya sesuaikan nomor-nomornya kira-kira seperti itu nah ini contohnya gimana untuk rekening aktifa itu ada aktifa lancar ada aktifa tetap gimana aktifa lancar itu ada general check account ada cash ada cash kecil ada seterusnya ada seterusnya jadi ini tampilan nomor rekening yang sangat detail sekali untuk hari selasa besok akan saya tunjukkan lagi lebih detailnya kalau untuk bagian aturan debit kredit saya yakin kalian masih ingat ya yaitu jika aktifa bertambah maka masuk debit jika hutang bertambah maka masuk kredit jika modal bertambah maka masuk kredit ini sesuai dengan gambarnya jadi disini istilah bertambah itu sudah kita sesuaikan untuk prinsip keseimbangan tadi yaitu aktifa sama dengan hutang plus modal nah untuk posisi normal kalau aset bertambah itu ada di sisi debit hutang itu bertambah di sisi kredit dan modal bertambah di sisi kredit ini prinsip dari sebuah keseimbangan untuk kaitannya antara pendapatan dan biaya owner capital atau yang disebut dengan modal perusahaan modal perusahaan itu bertambah dipengaruhi oleh revenue atau disebut dengan pendapatan pendapatan modal perusahaan itu bertambah karena dipengaruhi oleh revenue atau pendapatan modal berkurang itu dipengaruhi oleh ini tadi apa masih ingat Pedro prepay ya ini nama lain dari prepay 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 kan mengurangi modal dan juga expenses atau biaya ini biaya expenses biaya itu antara prepay dan biaya itu mengurangi modal owner kapital nah jadi bisa digambar dijabarkan lagi lebih seperti ya naik bingung lebih paham yang lagi itu ini prinsip keseimbang ini ingat rumusnya ya diaktifah kalau bertambah debit aktifah berkutang kredit hutang bertambah debit hutang berkurang hutang bertambah kredit kalau hutang berkurang debit dan seterusnya ini juga di rumus jurnal umum juga muncul ini sama seperti tadi jika bertambah masuk debit itu aktifah penarikan biaya contoh rekening supaya seimbang ini masih on semua ya Pak Yuli sudah masuk belum ya masih baru masuk oke den